Intro Tagline tak terganti dari perusahaan pengelolaan air bersih PT. Adia Tirta Batam secara jelas merupakan motivasi bahwa ATB telah mempersiapkan diri untuk tetap menjadi perusahaan yang terbaik dalam mengelola dan melayani suplai air bersih kepada seluruh penduduk Batam ke Pulauan Rio. Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tengah mempersiapkan konsep kerjasama pengelolaan air dan penyesuaian terhadap Undang-Undang baru yang diharapkan akan terbit pada tahun 2019 menggantikan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengatakan saat ini memang ATB masih yang terbaik di Indonesia. ATB bisa bertahan dan sesuai dengan aturan dan peraturan yang laku, kita harapkan juga pelayanan air terhadap masyarakat kendamannya akan tetap lebih baik. Presiden Direktur PT ATB, Benny Andrianto mengatakan, berbagai prestasi yang dimiliki adalah merupakan bukti kesiapan ATB untuk tetap melayani masyarakat Batam dalam pengadaan air bersih. Bahwa kemudian Undang-Undang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah yang ada sebenarnya dibentuk secara umum untuk semua daerah yang memiliki perusahaan daerah air minum. Kondisi yang ada di Batam tidak ada perusahaan daerah air. Sehingga sebetulnya kerjasama itu bisa tetap berlanjut, sejauh terdapat koordinasi yang baik dengan media yang cepat, saya rasa ini bisa diselesaikan dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang baru nanti, pengelolaan air tidak lagi menyuruh digarap oleh swasta dari hulu ke hilir. Pelayanan kepada masyarakat serta pembayaran tagihan akan dikewala langsung oleh pemerintah. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.